selamat menikmati kan siapa sih orang di dunia ini yang mau kalah terus ya kan ya ibarat kita gagal terusnya gak mau kan pasti nah pasti orang itu akan pengen gimana caranya dari kegagalan itu kita bisa meraih sesuatu hal yang akhirnya berubah menjadi kemenangan nah itu kan nah kata-kata disini itu sebenarnya simpelnya adalah ya gak ada orang yang mau misalnya ya memang iya sih pernah denger kata ini gak sih nasib itu bisa dirubah ya kan atas keinginan kita sendiri nah bagaimana sih sebenarnya untuk menumbuhkan cara-cara gimana caranya kita bisa berubah poinnya disitu sih sebenarnya dari yang kekalahan misalnya kegagalan setiap hal kita melakukan apapun pasti gagal gak masalah sebenarnya tapi kita evaluasi untuk kita bisa berada di titik atau tangga kemenangan itu sih kalau aku dari aku sih ya mbak Dea mungkin dari teman-teman silahkan kalau dari saya itu kayak gini saya pernah mengalami juga apa sih yang salah dari diri saya sendiri sambil saya bercermin oh kesalahan saya kayak gini jadi sebelumnya ada kegagalan jadi kedepannya saya rupiah jadi kemenangan itu kayak gimana saya atur strateginya kayak kemana untuk melangkapin kekalahan-kekalahan yang kemarin jadi dibuat bahan evaluasi lah intinya kalau dari saya sih kalau dari pengalaman saya dulu saya pernah membuka di asal satu bisnis walaupun kecil ya itu pernah naik juga pernah turun juga pada saat turun itu pasti melakukan kesalahan entah dari strateginya yang salah atau dari pemikiran yang mungkin salah berhitungan dan lain sebagainya nah mungkin disitu saya merasa terpuruk sehingga saya pun harus belajar dari kesalahan di masa lalu mengatur strategi mengatur strategi kembali supaya kedepannya bisa lebih baik itu salah satu caranya dengan mengevaluasi tadi ya sama sih setuju sama kalian semua juga kita kalau ada mimpin kekalahan atau gagal gitu ya kita evaluasi kita cari kesalahannya dimana perbaikin dan berjuang lagi ini di bubu ini ada 5 pedoman untuk membantu anda mengubah kekalahan menjadi kemenangan yang pertama pelajari kemunduran untuk melikinkan jalan menuju keberhasilan ketika anda kalah belajarlah dan kemudian lanjutkan untuk menang pada kesempatan berikutnya oke kalau dari aku sih singkatnya seperti ini kan kalau misalnya di tangga kehidupan itu pasti ada di tangga pertama ya kan kalau misalnya kita berhasil berarti kita akan melanjutkan ke tangga kedua tetapi kalau misalnya ada kalahan misalnya kita nggak bisa menggapai di tangga kedua oke kita evaluasi di tangga pertama nah jangan kalau misalnya don itu wajar sih ketika manusiawi ya kita nggak mungkin bohong doang banget kalau misalnya di titik terendah kita don banget terburuk dan sebagainya itu pasti karena manusiawi biasanya seperti itu cuma memang yang buat kita kata kunci adalah sebenarnya belajar belajarlah untuk bisa ke tangga yang kedua ibarat kita punya tujuan yaitu kemenangan atau paling nggak kalau misalnya teman-teman tahu pasti nih dari SD lah atau TK ibarat SD SD kalian punya cita-cita nah gimana caranya kalian bisa anggap aja cita-cita kalian naik HP jadi dokter kayak gitu ya gimana sih kita bisa jadi dokter oke tangga pertama adalah dari SD kelas 1 kita harus bisa naik kelas ke kelas 2 dan begitu seterusnya sampai mengikuti SMP, SMA kemudian langsung ke perguruan niat kedokteran tersebut akhirnya kan tangga kita juga sesuai dengan PC itu sih kalau dari aku mungkin kalau dari yang lain ya kalau dari saya pastinya atur strategi untuk mas kedepannya lah intinya jadi strategi pertama itu kita merencanakan apa kita evaluasi dulu apa yang perlu diperbaiki sih itu tetap melihat di masa lalu apa yang kurang perlu kita perbaiki evaluasi lalu cerminan juga dari yang ke belakang apa yang perlu kita persiapkan dari mungkin modal, strategi, atau pemikiran itu sangat perlu buat kita melanggar kelemahannya supaya tidak sampai gagal lagi oke lanjut ya yang kedua memiliki keberanian untuk menjadi kritikus diri sendiri yang konstruktif selidiki kesalahan dan kelemahan anda dan kemudian perbaiki ini membuat anda sukses oke dan siapa dulu nih? jadinya kalau yang kedua yang dibacakan itu jadi lebih berani untuk melanggar lah intinya jadi kita kalau nggak bisa mengambil langkah ke depan kita nggak bakal nggak bisa ke depan jadi kita ada kemunduran terus nggak mungkin kita maju gitu oke mungkin kalau aku tambahan sedikit sih lebih tepatnya kayak gini sih sadari dulu diri sendiri ibaratnya kita gagal jangan menyalahkan orang lain tapi perbaiki diri kita sendiri sebenarnya kita penggunaannya dimana sih kayak gini ya sadari di situ untuk kita bisa naik lah menjadi kritikus untuk diri sendiri mungkin itu sebelum kita mengkritik orang lain mungkin kita lihat dulu dia hadir kita sendiri dulu kita lihat kesalahan kita apa sebelum nanti mungkin bisa diskusi dengan orang lain next next nomor tiga berhentilah menyalahkan nasib periksa setiap kemunduran cari tahu apa yang berjalan keliru ingat menyalahkan nasib tidak pernah membawa orang ke tempat yang ia tuju benar sih sebenarnya gini ya kayak tadi statement gue sebenarnya nasib tuh bisa diubah jadi jangan sampai kita menyalahkan nasib aduh nasibku nih gak baik dan sebagainya tidak sebenarnya bukan karena nasibnya tapi karena personalnya lebih tepatnya di situ ya oke next next empat gabungkanlah ketekunan dengan eksperimen tetaplah dengan cita-cita Anda tetapi jangan banturkan kepala Anda ke diding batu cobalah pendekatan baru bereksperimenlah oke mungkin dari jamin nah intinya kalau bereksperimen itu kita harus berkinovatif dalam dunia kerja maupun dunia bisnis lainnya kalau kita mengikuti alur aja ya stuck gitu-gitu aja sih intinya kalau kita gak keluar dari zona nyaman yaudah hasilnya ya itu-itu aja gak ada nasib yang lebih oke berarti lebih setuju kalau misalnya kita mengikuti zaman lah ya mungkin zaman sudah berkembang kita masih pemikirannya tradisional yang terakhir ingatlah ada sisi baik dalam setiap situasi carilah carilah sisi baik itu lihatlah sisi yang baik dan tolaklah rasa frustasi mungkin kita ya tadi jangan pernah menyalahkan keadaan kalau frustasi itu mungkin manusiawi setiap manusia mungkin ada ya saat kita dibawa pasir frustasi cuman jangan berlarut-larut segera perbaiki segera move on segera bergerak ke tangga yang lebih tinggi oke kalau ada reaksi mungkin tambahannya cukup simpel sih ibaratnya kita setiap permasalahan itu ambil hikmahnya bolehnya disitu kan ya untuk dijadikan pelajaran oke mungkin kita aja sih ya mungkin segitu aja dari kami dan bye bye